Intro Ya Pemirsa kembali anda menyaksikan program Juru Bicara Kita masih bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Coming for Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong Nah kita lanjutkan Pak Dirjen pembahasan pada Juru Bicara kali ini Untuk masyarakat Pak Dirjen ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari pelaksanaan KTTAC 2023 nanti itu bisa dilihat dimana saja Pak? Ya jadi pemberitaan tentang KTTAC ini sudah berlangsung sejak saya kira menjelang KTT ke-42 ASEAN Labuan Bajo Jadi bisa saja di search atau di googling kalau ingin mengetahui informasi lewat media mainstream atau media online itu pasti bisa Ya kemudian yang kedua kita juga punya website, website namanya asean2023.id Silahkan masyarakat mengakses website tersebut Kemudian yang ketiga kita juga menerbitkan atau mengeluarkan ini ASEANpedia Jadi ASEANpedia ini berisi informasi tentang ASEAN, sejarahnya, profil negaranya, masalah yang dibahas di KTT ASEAN 42, di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo Termasuk juga yang akan kita bahas di KTT ke-43 ASEAN ini Ya profil para kepala negara, ASEAN charter, misalnya itu kita bahas semua segala informasi tentang ASEAN bisa diakses di ASEANpedia, di Linktree Ya jadi masyarakat bisa mengakses di situ Selain juga tentu saja ya ada buku barangkali ya yang bicara tentang ASEAN, saya punya satu buku begitu atau jurnal, saya juga punya satu jurnal yang membahas tentang ASEAN Saya kira sumber informasinya ini banyak begitu, banyak Selain itu juga ada event-event yang bisa dihadiri oleh masyarakat Ya misalnya tanggal 30 besok, 30 Agustus, Kominfo akan menyelenggarakan gemuruh musik ASEAN Itu semacam festival musik ASEAN, ada musik, ada tari negara-negara ASEAN Ini juga bisa dihadiri oleh masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang seni, tentang budaya negara-negara ASEAN Iya berarti masyarakat bukan hanya bisa menonton dari rumah begitu Pak ya, tapi bisa langsung datang Bisa langsung datang ya, kemarin misalnya otoritas jasa keuangan juga menyelenggarakan satu event terkait dengan inklusi keuangan Termasuk inklusi keuangan digital Nah di salah satu ruangan di JCC itu ada namanya Kampung ASEAN Kampung ASEAN Nah di situ banyak itu masyarakat yang datang, anak sekolahan Kita bisa keliling ASEAN selama satu hari Pak ya? Bisa keliling ASEAN selama satu hari kurang lebih itu, 11 negara kita kelilingi dalam satu hari Ada kulinernya, ada budayanya, ada seninya, ada musiknya, ada pakaian-pakaian daerahnya begitu Jadi itu juga sumber informasi sebetulnya Banyak sekali yang disiapkan oleh pemerintah bisa nonton di rumah atau bisa langsung datang gitu Pak Dirjen Nah terakhir Pak Dirjen, apa sih Pak sebenarnya yang diharapkan pemerintah dari masyarakat untuk bisa mendukung pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN ini Pak Dirjen? Jadi begini, dalam komunikasi publik itu kan ada beberapa tujuan Ya tujuan pertama meningkatkan pengetahuan Ya meningkatkan pengetahuan dengan berita-berita yang tayang di televisi, di radio, di media online, di media koran ataupun majalah Ini kan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASEAN Itu dulu begitu kan Ya kalau masyarakat tambah pengetahuannya tentang ASEAN, saya kira itu juga sudah bagus Tapi ada tahap kedua yang kita sebut sikap Nah kita ingin sekali lewat komunikasi publik yang kita lakukan, masyarakat mendukung, ya mendukung ASEAN Sikapnya saja, ya sikap misalnya ikut serta mempromosikan KTT ke-43 ASEAN lewat mensosnya, begitu kan Nah yang ketiga perilaku, ya perilaku inilah yang kita sebut partisipasi Ya partisipasi bagaimana ikut dalam program-program yang nanti itu dicetuskan di KTT ke-43 ASEAN Misalnya soal inklusi keuangan Ya bagaimana sih kita bisa berpartisipasi di situ sebagai UMKM, katakanlah begitu Kemudian juga kan ada pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang Nah ini juga perlu partisipasi publik, partisipasi masyarakat Bahkan misalnya yang melaporkan ke pihak berwenang Kalau menemukan ada, katakanlah online skam Iklan-iklan, pengerahan tenaga kerja yang mencurigakan Nah itu juga sebuah bentuk partisipasi begitu saya kira Dan sekali lagi kita tidak ragu dengan partisipasi masyarakat Tetapi memang harus difasilitasi lah, harus didorong terus Dan mudah-mudahan dengan komunikasi publik yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Kominfo Tumbuh pengetahuan masyarakat, tumbuh sikap positif masyarakat terhadap KTT ke-43 ASEAN Dan juga tumbuh partisipasi masyarakat di masa mendatang Untuk menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth Baik, dan itu adalah harapan dari pemerintah, Pak Dirjen ya Masyarakat bisa berpartisipasi juga untuk menyukseskan KTT ke-43 ASEAN Dan tadi pembahasan pada agenda nanti itu ada mengenai politik dan juga ekonomi yang paling penting Dan juga ada sosial budaya Serta untuk media center sendiri dari Kementerian Kominfo juga telah mempersiapkan sedemikian rupa Tanggal 31 Agustus nanti semuanya akan clear Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdiskusi mengenai bagian persiapan Kominfo untuk KTT ASEAN Dan Pupirsa, itulah dialog kita pada program Juru Bicara kali ini Bersama dengan Bapak Usman Kansong, selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Saya Mona Azunisak pamit Sampai jumpa Terima kasih